Pada kesempatan minggu ini, rendungan akan diambil dari Injil Markus bab 12 ayat 38 sampai dengan 44. Dalam bacaan itu, Yesus berbicara soal peringatan kepada kita sekalian akan bahaya atau waspada terhadap para ahli Taurat. Dan yang kedua, bacaan berbicara bagaimana Yesus memuji persembahan janda yang miskin. Saudari-saudara yang terkasih, saya mengingat akan satu wawancara yang pernah dilakukan oleh seorang terhadap Sarima. Sarima ini adalah anak bakti luhur yang cacat, dia tidak punya tangan, tetapi dia pandai melukis dengan mulutnya. Lalu dia ditanya bagaimana dia bisa melukis dengan mulutnya. Maka Sarima pun bercerita bahwa pada awalnya karena dia cacat, dia tidak punya harapan apapun. Namun, kemudian dia menyadari bahwa dia punya bakat untuk melukis. Nah, karena itulah maka dia kemudian berbicara dengan suster di bakti luhur. Dan akhirnya, lalu mereka membantu untuk bisa mengembangkan bakat yang dia punyai. Bagaimana kemudian dia bisa berhasil? Dia berhasil karena dia mampu berkurban. Dalam arti bahwa, ya karena dia tidak punya tangan, tetapi dia mempunyai bakat melukis, maka kemudian dia oleh pelatihnya diajar untuk melukis menggunakan mulutnya. Dan ini tentu tidak mudah, tetapi karena ketekunannya, karena dia juga berkurban untuk bisa mewujudkan cita-citanya, maka akhirnya dia pun berhasil. Dan kita lalu bisa melihat bagaimana hasil lukisan-lukisannya yang sangat bagus melalui mulutnya. Nah, kalau tadi kita melihat di dalam Injil yang akan kita renungkan dalam minggu ini, maka mari kita juga melihat pertama-tama bahwa Yesus memang mengkritik ahli Taurat yang justru dia hanya mencari pujian dan gila hormat. Sehingga ini boleh dikata, karena dia mengagungkan egonya, maka dia pun atau mereka pun juga akan dengan mudah lalu mengorbankan orang lain. Sedangkan kalau kita lihat mengapa Yesus memuji janda miskin tadi, yang mempersembahkan walaupun jumlahnya kecil, tetapi persembahan itu dilakukan dengan tulus. Janda miskin tadi mempersembahkan bukan dari kelebihannya, melainkan dari kekurangannya. Dan bukankah ini berarti dia berkorban? Maka para saudara-saudari yang terkasih dalam kesempatan minggu ini, saya lalu ingin mengajak kita sekalian untuk melihat, merenungkan bahwa kita sekalian perlu untuk berkorban. Bukan mengorbankan orang lain seperti contoh ahli Taurat, tetapi kita melihat dalam sosok janda miskin tadi bagaimana dia berkorban. Dia berkorban karena dari kekurangannya dia memberikan derma supaya orang lain sesamanya itu bisa mendapatkan hasil yang baik, dalam arti bisa membantu sesamanya. Dan tentu saja, kalau tadi kita juga mengingat contoh dari Sarimana Baktilur tadi, dia pun juga berkorban untuk mengalahkan cacatnya. Dia berkorban juga untuk bisa mewujudkan impiannya. Dan akhirnya dia pun berhasil. Dan tentu para saudara yang terkasih, kalau kita mau melihat korban yang terbesar, ialah Yesus sendiri. Dia bukan hanya mengorbankan harta, mengorbankan waktu, tetapi dia mengorbankan dirinya. Jadi Yesus berkorban sampai mati. Dan bukankah ini juga lalu kita bisa melihat seperti apa yang diajarkan sendiri, dengan berkorban itu dia mengungkapkan cintanya. Jadi berkorban yang sejati sebenarnya sama dengan bahwa kita mampu mencintai sesama kita. Karena itu, mari dalam kesempatan minggu ini, kita sekalian berani untuk berkorban. Di dalam keluarga misalnya, tentu suami, istri, anak-anak, ibu bapak, semua perlu berkorban. Karena dengan berkorban, itu berarti kita mau memberikan yang terbaik untuk orang yang kita kasih. Kita mau mengembangkan keluarga kita. Juga dalam pelayanan-pelayanan kita, yang diperlukan ialah bahwa kita berani untuk berkorban. Supaya, ya kelompok-kelompok pelayanan kita itu menjadi hidup, kalau kita sekalian berani untuk berkorban. Berkorban waktu kita mau mengunjungi, kita mau mengembangkan, memberikan ide-ide. Dan dengan demikian, mari kita juga belajar seperti apa yang dikritikan terhadap, dikritikan Yesus terhadap para ahli Taurat. Kita tidak mengorbankan sesama, tetapi kita mau berkorban seperti janda miskin tadi. Oleh karena itulah, semoga injil yang kita dengarkan pada kesempatan minggu ini menjadikan kita sungguh-sungguh melihat, bukan hanya melihat tentang janda yang miskin tadi, yang mempersembahkan seluruh hidupnya melalui dermanya, tetapi kita sekalian juga lalu berani berkorban untuk sesama kita. sehingga dengan kurban itulah, maka kita pun juga mengungkapkan kasih kita, mengungkapkan cinta kita, dan cinta itu lalu kemudian juga akan membangun sesama kita. Amin.